Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman berita baru Perkenalkan saya Reza Drian Rady Malam hari ini seperti biasanya Bercerita, berbagi cerita dibalik berita Akan ngobrolin hal tentang Hal-hal yang paling dibahas Kali ini kita akan ngobrolin tentang Bises perlindungan pekerja migran ya Setiap tahun jumlah warga negara Indonesia itu Yang menjadi pekerja migran di luar negeri terus bertambah Ada yang sekedar bekerja di negeri jiran Seperti Malaysia dan Singapura Ada juga merantau hingga negara Asia lain Seperti Hong Kong dan China Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menyebut total resmi pekerja migran Indonesia Yang dikirimkan hingga November 2020 Sebanyak 10.395 orang Tahun ini itu diprediksi terjadi lonjakan sekitar 40 hingga 60 persen Karena kesempatan bekerja dalam negeri dianggap masih sempit Akibat pandemi Nah pemerintah diharapkan menyiapkan sejumlah rencana strategis nih Di antaranya mengimplementasikan zero post bagi PMI Lalu revitalisasi balai latihan kerja Kemudian juga mengoptimalkan layanan terpadu satu atap Serta penyiapan layanan keberangkatan PMI di desa-desa Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi PMI di wilayah tempat bekerjanya Karena tenaga kerja migran itu juga memiliki peran yang signifikan Untuk membantu kebiasaan negara Lalu seperti apa sih akses perlindungan yang diberikan negara kepada pekerja migran Indonesia Sepertinya kali ini tuh yang lebih tepat kalau kita ngebolong sama Mas Wahyu Melakukan pembelaan terhadap hak-hak buruk migrani yang merupakan bagian perjuangan untuk Yang merupakan bagian perjuangannya juga untuk wiji tukul Nah apa kaitan Mas Wahyu dengan wiji tukul? Nanti kita tanya-tanya Bersama organisasinya Migran Care Ia secara aktif melobi pemerintah Indonesia untuk menemukan buru migran yang hilang di negeri orang Lalu saja undang Mas Wahyu Fusilo sebagai Direktur Eksekutif Migran Care ya Kita undang Mas Wahyu untuk masuk ke live Instagram kita kali ini Bagaimana kabarnya Mas Wahyu pada malam hari ini? Ya baik Alhamdulillah Mas kita mau ngobrolin tentang akses perlindungan pekerja migran Indonesia nih Mas Iya Tapi sebelum itu saya mau ngenalin Mas Wahyu ke teman-teman berita baru pada malam hari ini Mas Wahyu Fusilo ini adalah adik dari wiji tukul ya Mas ya Iya Beruntung banget nih Reza bisa ngobrol sama Mas pada malam hari ini Nah sejak mahasiswa sudah Mas Wahyu ini sejak mahasiswa sudah sangat aktif ya dalam dunia aktivis Khususnya poros kiri Sebagaimana jejak sang kakak Selanjutnya aktif di International NGO Forum on Indonesian Development Dan juga menjadi salah satu tim ahli di Institut Kapal Perempuan S1 nya lulusan dari Universitas Negeri Solo S2 nya lulusan dari Universitas Indonesia Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Migran Care Gitu ya Mas Itu dia perkenalan secara singkat ke teman-teman berita baru tentang Mas Wahyu Fusilo nih Mas Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Saya mau konfirmasi dulu Terkait Berapa sih data kekerasan yang dialami oleh pekerja migran di Indonesia Sejauh ini Ya saya kira kalau soal data kekerasan itu tentu tidak Sampai tahun ini Iya Kalau tentang data kekerasan tentu tidak ada angka pasti ya Tapi yang apa Gimana Mas Wahyu? Gimana Mas? Halo? Halo? Halo Mbak? Iya Mas, terdengar Mas Iya, iya Jadi kalau tentang angka kasus pekerja migran Tentu yang punya otoritas untuk menyampaikan adalah Kemenlu, BP2NI, Kemenangker Atau lembaga-lebaga negara yang lain ya Tapi sejauh ini kita memantau memang Angka kekerasan itu yang paling tinggi Tetap ya dari negara Malaysia dan dari negara Saudi Arabia Deportasi tentu paling banyak dari Malaysia Karena kita punya perbatasan Langsung dengan Malaysia Tapi kalau untuk soal hukuman mati memang secara gradual Angka itu terus berkurang Jadi ini tentu juga harus diapresiasi Karena pemerintah kita terus menerus melakukan advokasi tentang Apa PRT atau Ya sebagian besar PRT ya Pekerja migran kita yang terancam hukuman mati Memang angkanya ratusan ya Angkanya ratusan tapi Semua sudah teridentifikasi sehingga ada langkah-langkah lanjut Saya kira yang perlu menjadi perhatian di sini itu adalah Dampak COVID ya pada pekerja migran Jadi ada ratusan ribu pekerja migran Kita itu harus pulang Pulang dini ya Jadi kontrak kerjanya padahal belum habis seperti itu Nah itu juga masalah Kemenlu sendiri mendata bahwa Angka kasus yang mereka terima Itu meningkat dua kali lipat Jadi dari sembilan ribu sekian Iya dari Seingat saya dari sembilan ribu sekian menjadi dua puluh satu ribu Bahkan kalau KPPA Itu angka laporan Angka laporan kasus pekerja perempuan Itu meningkat delapan kali lipat Ini saya kira juga harus menjadi perhatian di sini gitu ya Jadi kalau tadi Mbak Resa menyampaikan Di masa COVID ini ada potensi Peningkatan jumlah kerja ke luar negeri Saya kira itu juga Itu mungkin pernyataan itu juga harus ditinjau kembali ya Karena yang terjadi sekarang adalah pelambanan Untuk bekerja ke luar negeri Kalau prediksi beberapa lembaga yang Lembaga internasional itu Antara satu sampai dua tahun ke depan Itu terjadi pelambatan Migrasi tenaga kerja ke luar negeri Seperti itu Mbak Baik, buat teman-teman berita baru yang Ikut bergabung dalam perbincangan samalam hari ini Juga dipersilakan untuk bertanya ke Mas Wahyu ya Jika ada yang menanyakan Baik, Mas Wahyu kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya Sebenarnya sampai ada Angka 8 kali lipat untuk Untuk Supermur, bahkan tadi ada 2 kali lipat Untuk tenaga pekerja migran ya Mas Apakah Ini bisa diartikan bahwa Peran pemerintah itu Tidak berjalan Atau bisa dikatakan pemerintah nggak peduli Saya kira pernyataannya tidak Seperti itu Mbak Malah sebenarnya Ketika pemerintah kita sudah bisa mencatat Mereka punya kesadaran Untuk pencatatan kasus seperti itu Saya tidak bersependapat bahwa Pemerintah kita tidak Bekerja sama sekali ya Dalam konteks itu Karena Indonesia juga sudah punya Undang-undang 18 tahun 2017 Seperti itu Mungkin dulu Nggak banyak kasus yang tercatat Itu malah lebih bahaya Ketimbang Kemudian pemerintah mencatat Kasus-kasus itu Peningkatan-peningkatan itu Saya lebih Lebih cenderung bahwa Ketika kita punya kesadaran kasus Kemudian ada peningkatan angka Apa Itu malah akan menjadi panduan Untuk melakukan langkah-langkah kebijakan Karena bagaimanapun juga Sejak lama kan Kasus pekerja migran ini adalah Fenomena gunung es Hal yang tidak Dilaporkan lebih tinggi Nah saya kira kan Kalau pemerintah Bahkan mau mengakui Ada dua kali peningkatan kasus Atau KPPA mengakui Ada delapan kali peningkatan kasus Artinya mereka juga punya respon Untuk melakukan pencatatan ini Ini Yang ingin kita dorong Apakah punya kemaksimalan Untuk melakukan Hal-hal yang lebih lanjut Seperti itu Baik Terkait pencatatan Kasus-kasus nih ya mas Dari Kementerian Tenaga Kerjaan Kan juga pernah meluncurkan Aplikasi SIPMI ya Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia Kalau tidak Sejak tahun 2018 Nah aplikasi ini tuh Selain Bentuk peningkatan Pelayanan Dan perlindungan Pekerja migran Indonesia Oleh pemerintah Juga untuk mempermudah Akses bagi keluarga Agar saling terhubung Yang ingin saya tanyakan Bagaimana realitanya Kalau sudah ada Sejak tahun 2018 Di aplikasi ini Bisa kita gunakan gitu kan ya Mengapa masih ada Peningkatan-peningkatan Kasus mas Ya saya kira kan Kasus ini terjadi Di luar negeri ya pak ya Jadi kan Apa yang bisa dilakukan Oleh pemerintah Mungkin hanya mitigasi Atau penanganan Atau penyiapan dari awal Seperti itu Nah dalam konteks aplikasi Apa Migran Care Tahun lalu melakukan studi Hampir seluruh aplikasi Yang dibuat Pemerintah Indonesia Itu punya sekitar 12 aplikasi Yang untuk melayani Pekerja migran Tapi mayoritas Pekerja migran kita Tidak mendownload Aplikasi itu Kalau aplikasi Yang tadi disebut Sipmi itu Mungkin Hanya sekitar 15 ribu Yang mendownload Aplikasi itu Aplikasi terbesar Yang didownload Oleh Apa Warga negara Indonesia Yang ada di luar negeri Itu aplikasi Safe travel Safe travel Yang dikelola oleh Kemenlu Itu pun hanya 50 ribu Jadi Jadi Saya kira ini PR yang besar ya Bagi pemerintah kita Kalau mau Membangun Atau Mendevelop Aplikasi Itu aplikasi Yang benar-benar Bermanfaat Karena ketika Saya coba Mendownload itu Ada banyak Hal yang harus Dilakukan Ini kalah Bersaing dengan Aplikasi-aplikasi Misalnya Online-online Yang sampai 5 juta Sampai 10 juta Seperti itu Jadi ini PR tersendiri Sebenarnya Bagi Pemerintah Indonesia Untuk memasuki Era digitalisasi Layanan Seperti itu Itu artinya Berarti Aplikasi Yang disediakan Oleh pemerintah Itu Belum Digunakan Oleh Kebanyakan Para pekerja Migran Karena Aplikasi Masih sulit Digunakan Begitu ya Mas ya Iya Kalau jumlah Pekerja Migran Kita Itu 6 juta Ya Itu ternyata Yang Mendownload Cuma 0,000 Sekian Persen Karena Waktu itu Kita juga Menanyakan Pada teman-teman Pekerja Migran Apakah dia Mendownload Yang lain Iya Dia download Download Aplikasi Aplikasi Yang Lain Yang menurut Dia punya Kemudahan Jadi mungkin Yang ada Dua hal Kalau identifikasi Kami adalah Aplikasi itu Sangat Tidak Praktis Ya Yang kedua Mungkin Juga Melihat Kemanfaatan Karena Harus diakui Banyak aplikasi Yang kemudian Juga Tidak Dikelola oleh Kementerian Dan Lembaga Secara Apa ya Secara Profesional Seperti itu Hanya Bangun Aplikasi Ditinggal Kita Bisa Lihatkan Bisa Tracking Aplikasi Itu Itu Di update Berapa Kali Kalau Kita Lihat Aplikasi Aplikasi Layanan Misalnya Di Smartphone Saya Aja Misalnya Aplikasi Ini Hampir Tiap Bulan Atau Hampir Tiap Minggu Menawarkan Update Untuk Ini Tapi Saya Download 12 Aplikasi Pemerintah Itu Hampir Semua Tidak Ada Perpintaan Untuk Memperbarui Lagi Itu Artinya Tidak Tidak Migrant Care Berdiri Migrant Care Berdiri Ini Berapa Banyak Pekerja Yang Berhasil Dili 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 Halo Mas Wahyu Ya Halo Ya Halo Kita Kita Ngobrol Tentang Migrant Care Lagi Mas Sejak Migrant Care Berdiri Berapa Banyak Pekerja Migrant Yang Berhasil Dilindungi Dan Selamatkan Saya Tidak Punya Data Yang Pasti Soal Ini Tapi Yang Pasti Ketidaknya Kita Telah Memberikan Layanan Pada Mereka Terutama Di Wilayah Wilayah Dimana Kita Punya Konsentrasi Seperti Itu Nah Dalam Kontek Ini Saya Mungkin Juga Ingin Menghimbau Bahwa Saya Kira Apa Yang Kita Lakukan Ini Kan Basisnya Adalah Kerelawanan Kesuadayaan Jadi Nah Ini Yang Kadang-kadang Ekspetasi Masyarakat Menganggap Bahwa Migrant Care Atau Lembaga Non Pemerintah Lain Seperti SBMI Macem-macem Itu Dipaksa Harus Bekerja Pemerintah Ini Yang Saya Kira Enggak Benar Jadi Karena Bagaimanapun Juga Tugas Perlindungan Warga Negara Itu Adalah Tugas Konstitusional Dari Pemerintah Jadi Saya Kira Dalam Kesempatan Ini Saya Juga Ingin Menyampaikan Bahwa Apa Yang Kami Lakukan Apa Yang Teman-teman SBMI Lakukan Apa Yang Teman-teman Bahkan Juga Misalnya Seperti Organisasi Pekerja Migran Yang Lain Pekerja Itu Karena Solidaritas Karena Kerelawanan Harusnya Bukan Karena Kewajiban Karena Yang Melakukan Atau Yang Wajib Untuk Melindungi Warga Negara Indonesia Itu Adalah Pemerintah Jadi Tapi Kadang-kadang Masyarakat Punya Tuntutan Lebih Kalau Ketika Kami Mungkin Kelewat Membaca Ini Gimana Migran Kok Gak Girespon Ini Gimana SBMI Kok Gak Girespon Seperti Ini Jadi Ada Tuntutan Tuntutan Yang Harusnya Lebih Baik Dipaksakan Kepada Negara Untuk Melakukan Ini Karena Kami Juga Punya Keterbatasan Punya Sumber Daya Yang Terbatas Apalagi Di Masa Pandemi Seperti Ini Di mana Ruang Gerak Itu Juga Terbatasi Mobilitas Terbatasi Sumber Daya Yang Lain Itu Juga Mengalami Keterbatasan Seperti Itu Jadi Saya Kira Dalam Konteks Perlindungan Warga Negara Itu Kewajiban Utama Adalah Kewajiban Negara Seperti Itu Baik Terkait Keterbatasan Sumber Daya Tadi Mas Saya penasaran Sebagai Organisasi Sosial Dan Non Pemerintah Bagaimana Bagaimana Cara Menggalang Sumber Daya Untuk Melaksanakan Kerja-kerja Pendampingan Terhadap Pekerja Migran Tersebut Mas Saya kira Networking Itu Menjadi Jalan Utama Karena Misalnya Misalnya Untuk Kasus-kasus Di luar Negeri Saya kira Kita Harus Juga Menjalin Kerjasama Dengan NGO Yang ada Di Luar Negeri Seperti Itu Misalnya Di Hongkong Di Singapura Di Malaysia Kemudian Kalau Di daerah-daerah Basis Pekerja Migran Saya kira Sekarang Juga Sudah Saatnya Berkolaborasi Dengan Sektor-sektor Yang lain Termasuk Juga Dengan Sektor Pemerintah Misalnya Dalam Inisiatif Desa Peduli Pekerja Desa Peduli Buru Migran Des Pumi Itu Kita Mendorong Pemerintah Desa Karena Di bawah Undang-undang Desa Itu Ada Otonomi Desa Yang bisa Diberikan Mereka Bisa Melakukan Seperti Itu Jadi Saya kira Sumber Daya Itu Bukan Hanya Tentu Material Atau Uang Tapi Jejaring Itu Yang Menurut Kami Lebih Penting Apalagi Misalnya Di masa Pandemik Ini Kita Mengalami Kemerosotan Superdaya Tapi Ketika Jejaring Kita 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 Tetap Masih Bisa Melakukan Sesuatu Baik Sebenarnya Siapa aja sih Mas Mitra strategis Yang selalu Membantu Perjuangan Migraning Ini Tentu Tentu Adalah Paling Utama Adalah Teman-teman Pekerja Migran Kita Bekerjasama Dengan Organisasi Organisasi Pekerjaan Baik Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Kemudian Juga Yang Tadi Ini Eranya Desentralisasi Kerjasama Dengan Pemerintah Lokal Desa Itu Juga Penting Kolaborasi Dengan Pemerintah Pusat Itu Juga Penting Sekarang Ini Juga Dengan Segala Kelemahannya Kemitraan Dan Kolaborasi Atau Keterbukaan Birokrasi Untuk Bekerjasama Itu Juga Menjadi Hal Yang Penting Dan Yang Juga Sedang Kita Galang Itu Adalah Mendorong Kelompok-kelompok Apa Di Sektor Non Negara Lain Kelompok-kelompok Bilantropi Seperti Itu Kami Sebentar Lagi Akan Melakukan Kick-off Dengan Salah Satu Karena Saya Tidak Boleh Sebut Merk Dengan Salah Satu Perusahaan Yang Selama Ini Mengembangkan Market Place Untuk Online Seperti Itu Untuk Pengembangan Usaha-usaha Para Mantan Pekerja Migran Jadi Kita Ingin Dorong Banyak Pekerja Migran Kita Yang Pulang Mereka Memanfaatkan Remitensi Untuk Menggarap Komoditas Tapi Yang Belum Dilakukan Itu Adalah Misalnya Bagaimana Mereka Bisa Masuk Di Dalam Digital Marketing Seperti Itu Yang Yang Kemudian Kita Bisa Menggandeng Begapa Provider Itu Untuk Memfasilitasi Mereka Mentraining Itu Bikin Koko Online Di Situ Menarik Apakah Sudah Pernah Ada Dilakukan Semacam Pelatihan Untuk Mantan Pekerja Migran Agar Mereka Bisa Survive Meskipun Tidak Harus Keluar Negeri Untuk Bekerja Iya Inisiatif Kita Apakah Sudah Pernah Dilakukan Pelatihan Pelatihan Tersebut Iya Dengan Inisiatif Yang Namanya Desbumi Ini Kita Mengembangkan Salah Satu Pilarnya Adalah Pengembangan Ekonomi Perempuan Mantan Pekerja Migran Kita Dorong Mereka Mengolah Sumber Komoditas Yang Ada Di Daerahnya Memberi Nilai Lebih Dijual Mentahan Mungkin Tapi Ketika Bisa Di Olah Seperti Itu Ternyata Ada Nilai Lebih Yang Mereka Berikan Bahkan Inisiatif Ini Kemudian Direplikasi Oleh Kementerian Ketenagaan Kerjaan Kalau kami Waktu itu Hanya Bisa Mendampingi Di 37 Desa Oleh Replikasi Teman-teman Kemenager Waktu itu Awalnya Oleh Pak Menteri Dagiri Sampai Sekarang Sudah 450 Desa Yang Ter Replikasi Ya Kalau Dari Kalau Replikasi Yang dilakukan Kemenager Itu Namanya Desa Migrif Atau Desa Migratif Seperti Itu Oke Itu Artinya Sudah Pernah Dilakukan Mas Dan Hasilnya Juga Sudah Terlihat Ya Saya Kira Ada Ya Halo Mas Wahyu Apakah Suara Terdengar Jelas Tidak Semua Upaya Itu Berhasil 100% Ada Yang Mengalami Tantangan Ada Yang Gagal Di Tengah Jalan Tapi Juga Ada Yang Kemudian Bahkan Bimbus Sampai Pasar Internasional Internasional Oke Saya Juga Penasaran Mas Sejak Itu Membulatkan Tekad Membela Para Pekerja Sampai Akhirnya Sekarang Di Tahun Ini Menjadi Direktur Eksekutif Migrant Care Gimana Mas Ceritanya Bisa Dihulang Mbak Saya Pas Tadi Kutus Apa Refreshing Pas Tadi Oke Baik Saya Penasaran Tentang Mas Ahyu Sejak Kapan Sebenarnya Mas Ahyu Bertekad Untuk Memperjuangkan Membela Pekerja Sampai Akhirnya Pada Tahun Ini Menjadi Direktur Migrant Care Direktur Eksekutif Migrant Care Gimana Mas Ceritanya Saya Pertama Kali Kerja Untuk Isu Pekerja Migrant 1996 Ketika Saya Kerja Di Solidaritas Perempuan Waktu Itu Kala Itu Memang Tidak Banyak NGO Tidak Banyak Person Yang Menaruh Perhatian Pada Realitas Pekerja Migrant Bahkan Serikat Buruh Pun Tidak Memberikan Kepedulian Yang Signifikan Untuk Pekerja Migrant Seperti Itu Dan Saya Kira Juga Ada Hal-hal Subyektif Yang Saya Alami Memangnya Pak Kupar Saya Itu Juga Mantan Kerja Migrant Saudiarabia Teman-teman Saya Itu Juga Teman-teman SD Itu Juga Ada Teman Kuliah Juga Yang Ada Kerja Di Taiwan Seperti Itu Apa Dari Pengalaman Pengalaman Mereka Yang Sebenarnya Juga Itu Mendorong Keinginan Untuk Terus Melakukan Advokasi Kerja Migrant Seperti Itu Oke Baik Mas Apakah Jiwa 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 Aktifis Mas Wahyu Ini Memang Sudah Di Atas Oleh Mas Wijitukul Pada Pada Masa Lalu Mas Kalau Boleh Diceritain Mas Gimana Tuh Ya Sebenarnya Kita Hampir Segenerasi Untuk Bekerja Dalam Isu Itu Pertama Yang Tadi Saya Katakan Ada Unsur Subyektifitas Karena Kita Ini Pekerja Apa Itu Juga Karena Kami Dari Latar Belakang Orang Miskin Seperti Itu Jadi Sebenarnya Apa Yang Kami Lakukan Diri Kami Sendiri Seperti Itu Kemudian Nah Memperjuangkan Itu Ternyata Tidak Bisa Sendiri Kita Punya Banyak Teman Seperti Itu Nah Kalau Kakak Saya Ladang Ruangannya Adalah Kesenian Kesastraan Teater Seperti Itu Nah Ya Kalau Saya Kebetulan Waktu Itu Beruntuk Bisa Apa Bisa Kuliah Sehingga Terlibat Dalam Gerakan Mahasiswa Dan Itu Menjadi Apa Ya Menjadi Starting Point Waktu Gerakan Mahasiswa Jadi Mahasiswa Itu Gerakan Perlawanan Terhadap Orde Bari Itu Mulai Muncul Ada Kasus Kedungombo Kasus Kacapir Mahasiswa Seperti Itu Nah Itu Yang Saya Kira Juga Mengasah Ya Masih Buffering Ya Mas Sepertinya Tadi Nyangkut Mas Sinyalnya Dimana Mas Suara saya Masih Terdengar Jelas Ya Masih Mbak Ya Halo Mas Wahyu Iya Iya Suaranya Terputus 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 Mas Mas Wahyu Suara saya Terdengar Jelas Ya Jelas Baik Baik Mas Ini Sambil Nunggu Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman-teman Beribaruni Ya Menurut Laporan Dari Berbagai Media Masih Pekerja Migran Indonesia Sangat Memprihatinkan Selama Pandemi Seperti Yang Sudah Mas Singgung Tadi Di Awal Seminja Covid Apakah Migran Care Sudah Mendesak Pemerintah Mas Untuk Melindungi Mereka Untuk Melindungi Para Pekerja Ini Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Oleh Migran Care Ini Mas Saya Kira Bahkan Sebelum Pemerintah Punya Keseriusan Itu Migran Care Pada Januari Ketika Pemerintah Kita Masih Jadi Penonton Ketika Pemerintah Kita Masih Bercanda Soal Covid Kita Sudah Memperingatkan Bahwa Pekerja Migran Kita Adalah Kurban Potensi Atau Rentan Untuk Menjadi Kurban Dan Itu Ternyata Terbukti Karena Di Episien Terawal Di Asia Timur Dan Asia Tenggara Itu Ternyata Dia Rentan Ya Di Karena Waktu Itu Kecamuknya Sudah Ada Di Hongkong Di Taiwan Di Malaysia Di Singapura Seperti Itu Kita Sudah Menuliskan Laporan Menuliskan Apa Peringatan Kepada Pemerintah Seperti Itu Ba Halo Gimana mas? Suara, ya Iya, tadi jawaban saya sudah masuk Suara, suara Iya Mas, menurut mas Wahi ini apa hal Konkret, apa sih Yang harus dilakukan pemerintah Dalam wujud konkret ya mas Untuk melindungi pekerja migran Indonesia di masa pandemi ini Iya Pertama adalah, saya juga Apresiasi Mbak Kita sudah bisa Memulangkan 176.000 Pekerja migran Ke kampung halaman Dan harus diakui Dengan protokol kesehatan Yang ketat Tidak ada pembentukan klaster Covid oleh Para pekerja migran Itu yang jarang juga orang ketahui ya Seperti itu Pak Dalam konteks Kesehatan Tidak ada pembentukan Klaster Covid dari Pemulangan Pekerja migran Ini karena memang Sejak awal kita Mendorong Adanya Protokol kesehatan Untuk pemulangan Pekerja migran Nah yang Yang sedang kami Dorong sekarang Adalah bagaimana Teman-teman pekerja migran Kita yang pulang Itu bisa Mendapatkan Akses Layanan Akses Perlindungan sosial Jaring pengaman Sosial Dampak Covid Karena Tahun lalu Kita melakukan Asesmen Hampir Sebagian besar Para pekerja migran Yang pulang Itu belum mendapat Jaring pengaman Atau Skem Dampak Covid Karena Mereka Semuanya Belum terdaftar Di DTKS Data terpadu Kesejahteraan Sosial Nah kita Juga ingin Dorong Ada kebijakan-kebijakan Yang lebih Inklusif Untuk Bukan hanya Pekerja migran Tapi saya kira Juga kelompok-kelompok Rentan Lainnya Karena misalnya Dalam skema Subsidi Upah Pemerintah Itu Yang berhak Mengakses ini Ternyata adalah Para pekerja formal Yang terdaftar Di dalam BPJS Ketenagakerjaan Tapi kita tahu Bahwa selain Pekerja migran Ada pekerja rumah tangga Ada pekerja informal Itu Ya sulit Untuk mendapatkan Akses subsidi Upah itu Karena ternyata Mereka Datanya Tidak ada Di BPJS Ketenagakerjaan Seperti itu Kemudian Saya kira Dalam konteks Kekinian Pemerintah Juga harus Memprioritaskan Kelompok-kelompok Atau komunitas-komunitas Pekerja migran Itu juga Mendapatkan Akses Vaksin Seperti itu Dan Diplomasi Vaksin Yang dilakukan Dapatkan oleh Bu Retno Marsudi Bukan hanya Diplomasi Untuk dapat Memasukkan Vaksin Ke Indonesia Tetapi Juga Memastikan Pekerja migran Indonesia Yang ada Di luar negeri Itu juga Mendapatkan Vaksin Di negara Tujuan Pekerja Mereka Seperti itu Mas Kalau boleh tahu Apakah PMI Atau pekerja migran Indonesia ini Selama pandemi Semua Dipulangkan Ke Indonesia Atau Masih ada Masih ada Masih ada Di negara Enggak Berarti Masih ada Di negara Tempat Mereka Bekerja Hanya 176.000 Yang pulang Masih Bank Indonesia Itu 4 juta Lebih Masih bekerja Di tanah air Karena saya kira Juga Tidak masuk akal Ketika Jutaan Kita Pulang Pasitas Tidak punya Kemampuan Untuk membulankan Seperti itu Jadi kadang-kadang Juga harus Ada Pertimbangan Pertimbangan Yang Tuntutan Untuk Memulangkan Seperti pekerja Migran Tapi apakah Kita punya Kemampuan Untuk itu Apakah ada Laporan Ke Migrant Care Untuk Untuk Pekerja Migran Ini Yang masih Berada Di negara Tempat Mereka Bekerja Selama Pandemi Kemudian Muncul Masalah Muncul Masalah Entah Ketika mereka Mau pulang ke Indonesia Tapi Sebagian besar Laporan Yang masuk Ke kami Adalah Mereka Yang terjauhkan Dari Aksi Mereka Yang kemudian Terhambat Layanannya Karena Pemerintah Karena Perwakilan Kita Di luar negeri Itu juga Memperlakukan Pembatasan Layanan Langsung Seperti Itu Jadi Saya kira Tidak hanya Di sini Di luar negeri Pekerja migran Kita juga Menghadapi Masalah Dan Bukan hanya Pekerja migran Dari Indonesia Tapi Pekerja migran Yang lain Saya kira Yang juga Penting Menjadi Perhatian Kita Adalah Soal Stigma Soal Diskriminasi Apa yang Sekarang Terjadi Di Amerika Serikat Anti Asia Satu Pemicunya Kita kan Adalah Anggapan Bahwa Migran Itu Pembawa Virus Banyak Teman-teman Pekerja migran Kita Juga Pekerja migran Dari Negara Asia Yang lain Selalu Diteriakin Diteriakin Mereka Pembawa Virus Seperti Itu Ini Yang Juga Saya kira Harus Menjadi Perhatian Baik Kira-kira Ini Ada Saran Tidak Pak Dari Migran Care Kepada Pemerintah Untuk Memproteksi Pekerja Migran Indonesia Di Masa Yang Akan Datang Iya Menurut Saya Saya Kira Dalam Situasi Sekarang Dimana Yang Tadi Saya Katakan Ada Prediksi Pelambanan Apa Migrasi Tenaga Kerja Dalam Satu Dua Tahun Terakhir Ini Sebenarnya Ini Jadi Momentum Bagi Pemerintah Indonesia Untuk Melakukan Pembenahan Karena Ada Pelambanan Seperti Itu Pembenahan Tata Kelolanya Karena Sebenarnya Di bawah Undang-Undang 18 Tahun 2017 Mandatnya Adalah Perubahan Tata Kelola Memastikan Misalnya Desentralisasi Itu Berjalan Memastikan Skema Pembebasan Biaya Penempatan Itu Juga Jalan Dan Yang penting Lagi Adalah Mengintegrasikan Sistem Layanan Kesehatan Untuk Pekerja Migran Untuk Memastikan Mereka Juga Tidak Terdampak Secara Fisik Dalam Pandemik Seperti Itu Jadi Saya kira Harus Dimanfaatkan Momentum Pelambanan Ini Untuk Benah Diri Di Dalam Negeri Seperti Itu Baik Berarti Ada Setahun Dua Pelayanan Perlindungan Khususnya Diakses Perlindungan Untuk Pekerja Migran Indonesia Begitu ya Pak Begitu ya Pak Kok jadi Pak Ini Ini ada Posting Statement Dari Mas Wahyu Susilo Ya Kata Penutup Saya Adalah Bahwa Pemerintah Tidak Boleh Menjadikan Pekerja Migran Kita Sebagai Kelinci Percobaan Kita Tahu Di awal Pandemik Kita Menutup Penempatan Kemudian Bulan Agustus Kita Membuka Kembali Penempatan Apa Ke Negara-negara Atas Nama Kenormalan Baru Dan Ternyata Penempatan Itu Misalnya Untuk Tujuan Taiwan Teman-teman Yang Baru Mendarat Ternyata Menurut Tes Yang Apa Dilakukan Oleh Otoritas Taiwan Itu Sebagian Besar Terpapar Seperti Itu Menurut Saya Jangan Memaksakan Diri Menjadikan Pekerja Migran Kita Sebagai Kelinci Percobaan Di Masa Pandemik Ini Harus Fokus Sebenarnya Di Dalam Pembenahan Di Dalam Negeri Karena Bagaimanapun Juga Kalau Kita Pemulihan Ekonomi Skema PBN Kita Sudah Cukup Memadai Kalau Itu Dijalankan Dengan Serius Tidak Perlu Menambah Beban Untuk Bagi TKI Untuk Menambah Repensi Seperti Itu Jadi Di Masa Kris Kesehatan Ini Saya Kira Jangan Jadikan Siapapun Khusususnya Pekerjaan Migran Itu Sebagai Kelinci Percobaan Baik Karena Memang Kita Tidak Bisa Menutup Pekerja Migran Ini Memang Menampus Pisa Negara Begitu Ya Pak Ya Mas Jadi Pemerintah Khusususnya Harus Bertanggung Jawab Untuk Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terutama Yang berada Luar Negeri Oke Terima Kasih Mas Wahyu Sudah Bersedia Meluangkan Waktunya Untuk Ngobrol-ngobrol Santai Bersama Berita Baru Dan Mungkin Mas Wahyu Bisa menyapa Teman-teman Berita Baru Juga Yang sudah Gabung Di Obrolan Kita Malam Hari Ini Oke Selamat Malam Teman-teman Berita Baru Senang Bisa Apa Berbagi Pengalaman Semoga Ini juga Bisa Menjadi Dorongan Menjadi Penyemangat Bagi kami Untuk Tetap Melakukan Yang Terbaik Yang Bekerja Migran Dengan Segala Katasan Di Masa Pandemi Ini Baik Terima kasih Mas Wahyu Sudah Sudah Meluangkan Waktunya Lain kali Kita Ngobrol-ngobrol Lagi ya Mas Oke Siap Kalau begitu Saya tutup Perbincangan Kita Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Semuanya Selamat Malam Mas Wahyu Terima Kasih Sampai jumpa Alam